Pasca penetapan Firly Bahuri jadi tersangka, rumah Firly di Bekasi dijaga personil TNI Poldri. Di rumah Firly yang berada di Villa Galaksi Bekasi Selatan, Kota Bekasi, pada Kamis pagi, ada penjagaan ketat petugas keamanan perumahan, BRIMOB, dan juga TNI. Penjagaan dilakukan mulai dari gerbang masuk perumahan hingga ke area rumah Firly yang ada di klaster A1 dan A2. Rumah kediaman Firly di Villa Galaksi ini sebelumnya pernah digeledah polisi dari Polda Metro Jaya dan rumah lain yang berada di Kertanegara, Jakarta Selatan. Polisi telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri jadi tersangka kasus pemerasan terhadap eksmentan Syarul Yassin Limpo. Bagaimana proses penyidikan selanjutnya? Jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di Polda Metro Jaya punya laporan lebih lengkap. Okta, jadi setelah menetapkan Firly jadi tersangka, kira-kira kapan Firly akan diperiksa sebagai tersangka? Ya, selamat siang Pak Sekres dan juga Saudara. Tentu upaya pemeriksaan terhadap Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka ini dibuka opsinya oleh polisi. Tetapi memang sampai saat ini belum ada tanggal resminya kapan pemeriksaan ini akan dilakukan. Karena ini pun juga sudah dikonfirmasi oleh Direkskrim Suspolda Metro Jaya, Komis Adi Safrisi Manjuntak bahwa pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dalam kapasitasnya sebagai tersangka ini akan dilakukan sesegera mungkin. Tapi yang pasti Pak Sekres dan juga Saudara saat ini polisi sudah memiliki rencana lanjutan yang akan dilakukan dalam tahap penyidikan ini. Di antaranya adalah yang pertama melengkapi administrasi penyidikan pasca atau setelah dilakukannya gelar perkara penetapan tersangka. Kemudian yang kedua pemeriksaan terhadap para saksi. Kalau kita tahu memang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tanda Firly Bahuri ini sudah diperiksa sebanyak 91 saksi dan di antaranya ini ada 7 orang ahli. Nantinya apakah setelah ditetapkan sebagai tersangka akan ditambah lagi saksinya atau seperti apa? Ini yang akan dikonfirmasi lebih lanjut lagi oleh polisi. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan terhadap Firly Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pedana korupsi, lalu melakukan pemberkasan perkara. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah melakukan koordinasi dan mengirim berkas perkara kepada jaksa penuntut umum pada kantor Kejati Jakarta. Artinya terhadap Firly Bahuri dalam kapasitas sebagai tersangka nantinya akan diperiksa, ini sudah masuk dalam rencana tindak lanjut penyidikan yang akan dilakukan polisi. Jadi memang ini tugas kita bersama untuk bisa memantau bagaimana nanti pendalaman yang akan dilakukan polisi. Karena memang kasus ini cukup mendapatkan perhatian dari masyarakat bahwa seorang ketua KPK ini justru tersandung kasus dugaannya ini dalam pusaran kasus korupsi. Apalagi polisi juga menduga tidak hanya Firly Bahuri melakukan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, tetapi juga ada dugaan ini terkait dengan gratifikasi maupun juga menerima suap. Terkait dengan dugaannya ini adalah permasalahan hukum yang terjadi di lingkup Kementerian Pertanian sepanjang tahun 2020 sampai 2023. Paskalis. Okta ini kan sebenarnya dalam beberapa kali pemeriksaan sebagai saksi, Firly mangkir dengan berbagai alasan, baik di Polda maupun di KPK. Nah, dalam statusnya sebagai tersangka saat ini, apakah nantinya polisi membuka opsi untuk menahan Firly? Ya, betul Paskalis, bahwa ini juga dikonfirmasi bahwa polisi juga membuka opsi penahanan terhadap Firly Bahuri setelah ia ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi memang terhadap Firly Bahuri, baik itu pemeriksaan maupun juga penahanan yang akan dilakukan terhadapnya, ini nanti masih akan menunggu bagaimana proses pendalaman ataupun juga proses penyidikan yang tengah dilakukan oleh polisi. Tidak hanya penahanan Paskalis dan juga saudara, tetapi yang jadi fokus adalah soal pencegahan Firly Bahuri ini ke luar negeri. Ini juga dibuka opsinya oleh polisi terkait dengan hal ini untuk mencegah tadi. Adanya misalnya Firly Bahuri melakukan kabur begitu dalam sepanjang proses hukumnya saat ini. Tapi yang pasti polisi mengatakan bahwa progres apa saja yang nantinya akan diberikan atau diterapkan kepada Firly Bahuri, ini dilakukan secara simultan dan juga berkesinambungan. Tetapi memang artinya penyidik di Transkrimsus Polda Metro Jaya ini akan menyampaikan bagaimana perkembangan atau langkah selanjutnya yang akan diterapkan pada Firly Bahuri nanti secara bertahap. Jadi artinya kalau tadi ada rencana tindak lanjut dari penyidikan ini yang nanti akan dikerjakan secara satu persatu secara cermat, barulah nanti terkait dengan tangga-tangga kapan diperiksa, kapan ditahan, kemudian juga terkait dengan pencegahnya kuat negeri ini nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh polisi. Jadi tentu saat ini kita akan pantau bagaimana proses hukum yang berjalan di Polda Metro Jaya. Paskalis? Dr. Viani, terima kasih melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya, Jakarta.